Aduh Sikapuler, Dr. Sumatera Utara GARDAM! Ibu rumah tangga, simpak limun, alhamdulillah! Hai sahabat kece dan pageant lover, masih inget momen malam final putri indonesia 2019 yang diselenggarakan di JCC dan disiarkan langsung oleh SCTV 8 Maret 2019? Yah gak berasa hampir sebulan ya guys, banyak momen yang pastinya susah dilupakan dari gagalnya para jagoan dan mega favorit kita menembus sebelas besar Sampai hal-hal lucu yang sampai saat ini masih saja bikin kita tersenyum Salah satunya adalah OPNAM Putri Indonesia Sumatera Utara 2019, Anouska Buller yang menggelegar, membelah angkasa dan terdengar sampai kutub utara Anouska Buller, Dr. Sumatera Utara Ya, so sad! Anouska Buller, memang dari awal terpilih mewakili Sumatera Utara sudah mampu mencuri perhatian di mana dokter yang tadinya memiliki berat badan di atas rata-rata ini Mampu menjalani diet dan menurunkan berat badannya sampai puluhan kilogram Ya, walaupun di mata pageant lover usahanya tersebut masih belum begitu maksimal Dan persiapan dokter cantik keturunan India ini juga sangat minim Namun Anouska mampu menjalani masa karantina yang sangat melelahkan Bahkan saat dia harus berjuang mati-matian untuk tetap fit dengan kondisinya sebagai seorang pengidap anemia Ya, nggak bisa dipungkiri, sosok Anouska memang banyak disukai pageant lover Sifatnya yang apa adanya dan ramah terhadap pageant lover Terbukti dengan selalu membalas komentar-komentar pageant lover di akun sosial medianya Dan saat ini, Sasa sepertinya akan menjadi salah satu selebgram yang akan banyak mendapatkan endorse dari produk-produk terkenal Mengingat, follower Sasa saat ini sudah mencapai 55,3 ribu Dikenal memiliki karakter yang sangat hangat, vokal, proaktif dan menganggap komentator sebagai teman bertukar pikiran Wanita yang memiliki keinginan tinggi untuk terjun ke dunia politik nantinya ini memang memiliki sisi humoris yang lumayan tinggi Ya, Sasa memang selalu menarik perhatian Terlahir dari ibu yang merupakan dokter kecantikan yang memiliki klinik kecantikan dokter Greta yang sangat tersohor di Sumatera Utara Di balik semua kelebihan dan kekurangannya sebagai finalis Putri Indonesia Anous Kabuler memang salah satu finalis yang mampu menarik perhatian sebelum masa karantina Saat menjalani karantina bahkan setelah pemilihan Putri Indonesia 2019 Good luck buat Sasa Semoga makin bersinar ya dok Makin cantik dan selalu menginspirasi generasi muda saat ini Terima kasih 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 Terima kasih